Alat penyedot komedo merupakan sebuah alat kecil yang digunakan untuk menghilangkan komedo pada wajah. Alat ini memiliki cara kerja seperti vakum sehingga dapat penyedot atau menghisap komedo. Beberapa nama dari alat penyedot komedo adalah Black Hat Remover atau Pore Cleanser. Selanjutnya, alat ini hanya dapat ditemukan di klinik kecantikan. Kini Anda bisa dengan mudah menemukannya di online show. Namun, Anda perlu memperhatikan cara menggunakannya agar kulit Anda tidak mengalami iritasi ya. Anda bisa mulai menggunakan alat ini dengan daya hisap yang rendah agar aman bagi kulit wajah Anda. Dokasi penggunaan yang disarankan adalah 2-3 kali seminggu. Nah, so far, di video ini kami telah merangkum 10 alat penyedot komedo terbaik yang ada di marketplace beserta link pembeliannya. Namun, seperti biasa, so far, sebelum masuk ke rekomendasinya, subscribe dan nyalakan notifikasinya dulu untuk selalu update dengan konten-konten terbaru dari Tukatuku. Baik, saya Repani simak ulasannya berikut ini. Han River B01 Produk ini adalah pilihan yang pas jika Anda memiliki komedo yang membandel. Berbekal teknologi Distrute Cyclone, komedo akan lebih mudah terangkat hingga Anda tidak perlu berlama-lama menggunakan alat pembersih komedo. Karena waktu pengerjaannya relatif singkat, produk ini akan berguna saat Anda sedang tidak memiliki banyak waktu untuk membersihkan kulit. Kisaran harganya mulai dari 100 ribuan. GM Bear 1279 Kulit sensitif rawan mengalami iritasi, seperti kemerahan dan gatal, jika menggunakan alat penyedot komedo yang terlalu kuat. Apabila Anda memiliki jenis kulit seperti ini, cobalah produk dari GM Bear. Produk ini dilengkapi dengan teknologi vakum inovatif, sehingga kulit sensitif Anda akan tetap terasa nyaman saat menggunakannya. Tak perlu khawatir dengan iritasi lagi deh. Kisaran harganya mulai dari 50 ribuan. Herbe Black Hat Remover Selain komedo, Anda mungkin mengalami masalah yang berkaitan dengan munculnya garis halus pada wajah. Untuk mengatasinya, Anda bisa mempertimbangkan produk ini karena kemampuannya dalam menyamarkan garis halus. Gunakan alat ini dengan rutin agar hasilnya semakin terlihat. Selain garis halus, tentunya Anda bisa menggunakan produk ini untuk membersihkan komedo. Kisaran harganya mulai dari 80 ribuan. Kukuti CW666 Kadangkala, komedo tidak bisa terangkat dengan tuntas akibat daya hisap alat yang melembah. Tenang saja, hal itu tidak akan terjadi apabila Anda menjatuhkan pilihan Anda pada produk yang satu ini. Produk ini dioperasikan menggunakan kabel USB, sehingga dayanya akan tetap stabil meski dipakai dalam waktu lama. Jadi, proses pembersihan komedo pun menjadi lebih optimal. Kisaran harganya mulai dari 80 ribuan. Jika Anda memiliki kulit yang cenderung berminyak dan ingin menguranginya, gunakan saja produk ini. Produk ini dapat mengurangi minyak berlebih pada wajah tanpa membuat kulit wajah terasa kesat. Selain itu, alat ini tentunya dapat mengangkat black hat yang ada pada wajah, sehingga tampilan wajah Anda akan terlihat bersih. Kisaran harganya mulai dari 200 ribuan. Inves MS 7000 Siapa bilang pria tidak butuh perawatan? Justru, kulit wajah pria rentan berjerawat dan berkomedo karena sering terkena debu dan kotoran saat beraktivitas di luar ruangan. Para pria yang membutuhkan alat pembersi komedo bisa memilih produk ini. Alasannya, produk ini dilengkapi dengan dua mode pengaturan. Mode pertama adalah mode hisap terus-menerus. Dan mode ini direkomendasikan untuk pria karena memiliki daya hisap tinggi sehingga cocok untuk kulit wajah pria yang cenderung tebal. Mode kedua direkomendasikan untuk wanita karena memiliki jeda saat menghisap sehingga tidak membuat kulit lelah. Kisaran harganya mulai dari 200 ribuan. Speeds 2028 Jika Anda mengutamakan fleksibilitas ketika memilih barang, coba pertimbangkan produk ini. Hadir dengan lima tingkat daya sedot, Anda bisa menyesuaikan kekuatan hisapnya dengan kebutuhan. Dengan begitu, tidak ada komedo yang dapat telus ketika sedang dibersihkan menggunakan produk ini. Jangan khawatir, meski daya hisapnya kuat, kulit tidak akan tersakiti kok. Kisaran harganya mulai dari 36 ribuan. Power Perfect Pour, 4 in 1 Jika Anda mencari alat yang tidak hanya dapat menyedot komedo saja, produk ini dapat menjadi pilihan yang tepat. Produk ini memiliki 4 jenis kepala yang dapat diganti. Keempatnya adalah kepala untuk menyedot komedo, mengangkat kulit mati, menghasilkan busa halus, dan memijat kulit wajah. Dengan melakukan pemijatan, pori-pori akan mengecil. Keunggulan lainnya adalah produk ini juga dilengkapi dengan exfoliation brush. Brush ini dapat membantu Anda membersihkan sel kulit mati sebelum menyedot komedo. Hasilnya, komedo dapat terangkat dengan lebih mudah dan pori-pori menjadi lebih bersih. Kisaran harganya mulai dari 60 ribuan. Windland Black Head Remover Hilangnya kelembapan kulit karena paparan debu dan polusi dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Jika sudah begitu, kulit akan terasa kasar, kusam, dan tampak tidak sehat. Untuk mengatasinya, Anda bisa menggunakan produk ini. Selain mampu mengangkat komedo, alat ini dapat menghidrasi kulit wajah berkat nano-miss sprayer yang dimilikinya. Dengan produk ini, komedo dapat diatasi dan kelembapan kulit pun terjaga. Kisaran harganya mulai dari 85 ribuan. Spot Cleaner for Spot Cleanser Bentuknya yang mirip dengan spidol marker membuat produk ini mudah untuk disimpan dan tidak makan tempat. Beratnya juga tergolong ringan sehingga praktis dibawa saat berpergian. Buat Anda yang ingin membawa alat penyedot komedo saat liburan, produk ini bisa diandalkan. Produk ini memiliki daya sedot yang sedang sehingga aman digunakan untuk semua jenis kulit. Meskipun tidak memiliki tombol pengaturan kekuatan sedotannya, daya sedotnya cukup aman. Sayangnya, produk ini tidak dilengkapi dengan kepala tambahan. Kisaran harganya mulai dari 60 ribuan. Nah super, situ tadi daftar 10 produk alat penyedot jerawat terbaik yang ada di marketplace. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada masing-masing produk yang tadi kita bahas. Saran kami, pilihlah yang menurut Anda paling worth it untuk dibeli. Anda juga bisa langsung cek link pembeliannya yang sudah kami sertakan di bawah. Akhir kata, terima kasih super sudah mengikuti video ini sampai akhir. Saya Rafa Ani, mampir tundur diri dulu. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video rekomendasi selanjutnya. Bye-bye.